...ulang dan lesir, yuk kita memiliki status di pocah namanya. Pembangunan ini hanya akan bisa terjadi, manakala semua elemen, semua pembangunan bersatu bersama-sama. Tentu dalam lingkai, semangat kebersamaan. Kemudian yang kedua, saya juga mengingatkan kembali bahwa kemarin saya juga berterima kasih pelaksanaan Pesat Demokrasi Alhamdulillah berjalan lancar dan suasana kondisi di Bogor. Tetapi kita masih punya satu agenda pesat lainnya itu dikada dan apa yang sudah akan dimulai oleh karena itu perlu pemahaman bersama bahwa ini juga agenda penting. Karena ini untuk memilih pemimpin alibatan ke depan, pemimpin yang kira-kira akan membawa Bogor kembali. Oleh karena itu, malah kita sama-sama mensukseskan pelaksanaan pemilu kada, pemilu kada, pemilu kada, wakil bupati di Bogor ini. Nah terakhir, sekarang juaca tidak menentu ya. Kamu kata Bogor ini dengan bentangan wilayah yang cukup luas, tentu sangat-sangat rawan dari sisi bencanaan mereka di situ. Saya dikembangkan dari para wilayah, jamaah, tempat besar yang pernah hadir dan masyarakat seluruh di kapotemol untuk kita sama tiap sahabat sepatah terhadap perubahan cuaca yang kadang-kadang ekstrim yang tidak pernah kita tahu. Karena itu mari sama-sama kita bersama-sama posisi pas para sahabat. Mungkin nih? Mereka kemarin Pak Sabi Datuk memperkenalkan ASN diantara WDGK. Oh betul. Mungkin Pak sudah menerima sanksi atau tidak? Pasti, jadi ketentuannya sudah jelas. ASN ya, aparat pemerintah ini tidak boleh memilih terlibat secara langsung dalam politik Pransisi. Ada mekanisme ini kalau mau terlibat, cuti atau mengundurkan diri. Nah, saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak, karena pilkaranya berbeda dengan pilpres. Karena peringkatan masyarakat dalam pilkara ini sangat-sangat erat ya. Dengan para calon dan para calon itu, silahkan hak politiknya tetap bisa diseluruhkan pada hari-hati, tetapi dalam aktivitas menjelang pelaksanaan POMI sampai selesai, ya mari kita sama-sama menampakkan kalau kita ambar pelayanan masyarakat. Sangat saja jelas, baik itu ketentuan-ketentuan-ketentuan itu jelaskan, digeluarkan, ada ada tahapan yang tergantung. Tentu pelanggara seperti apa namanya itu, yang bisa menetapkan pelanggara itu adalah penyelanggara sama di bawah fitur. Tetapi tentu ada sanksi dari pemerintah. Jadi cuti atau? Cuti atau mengundurkan diri, kalau mau itu. Kalau itu jadi gini, sudah diingatkan oleh Pak Menteri Pariwisata, Pak Pak Wahmari, para wisata di Kabupaten Bukur ini kan potensial, oleh karena itu para-para petugas di kawasan itu, Monggo. Tapi mudah-mudahan sih isunya kan di Kabupaten Bukur, kalau tidak, tidak harus saya ngarut tempat lain. Tapi mari larga masyarakat Bukur, para pengolah, para wisata, kita jaga. Ini adalah perjalanan yang akan potensi bagi Kabupaten Bukur. Pak terakhir, Pak, soal parung panjang, kata APBK ada, belum dianggarkan untuk pembuatan DED itu? Enggak. Oh, yang mana? Kalau di APBD ini tidak ada. Tetapi di APBD perubahan, sebenarnya tidak dianggarkan khusus, karena di Bapodak itu ada mata angkara untuk DED. Jadi bisa diambil dari posisi itu. Kalau tertulis di parung panjang memang tidak ada. Tapi DED untuk pembuatan di Kabupaten Bukur ini ada. Jadi di Bapodak, hanya tidak spesifik kalau di parung panjang ya. Nanti di spesifikannya apa? Sekarang mungkin tidak perlu di spesifikkan lagi dalam itu. Setelah itu sudah jalan. Nanti untuk Pembuatan Bukur, itu ada. Mata anggaran untuk penyusunan DED. DED apa saja silahkan bisa dilakukan dulu. Tergantung prioritasnya. Jadi tidak ada misalnya spesifikannya ya. Terima kasih.